Hai ya tepatan saja pakai kuku guys ya terputuskan saja sama seperti ini guys ini juga sama nih ada juga ya kita potong saja guys ini cara ya cara praktis guys ya untuk membuat bunganya cepat banyak ya ini usahakan semua pucuknya semuanya bisa kita patahkan ya seperti ini nih ini juga nggak ada nih Nah guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi dengan ElangDM family nah pagi ini guys kita akan pantau guys tanaman bunga telang yang ada di depan rumah kami ini guys nah tanaman ini guys pernah saya informasikan di konten kami sebelumnya guys ya yang dua bulan sudah berbunga nah ini adalah umur tiga bulan cepat sekali guys pertumbuhannya ya dari hari ke hari dan bunganya pun semakin banyak nanti kita lihat sama-sama guys ya Oh ya guys sebelum kita mulai jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang ayo guys ini adalah taman bunga telang yang ada di depan rumah kami guys ya sejak berumur dua bulan dan mulai berbunga guys setiap hari bunganya selalu muncul ya dan tidak habis-habis walaupun dia masih belajar berbunga dan bunganya pun masih terhitung belum terlalu banyak masih sekitar sepuluh atau belasan tapi hari ini guys bunganya cukup banyak guys ya saya tadi hitung sudah sekitar dua puluhan ya bunganya itu artinya memang tanaman ini tergolong produktif ya tergolong produktif Nah kita lihat guys ya salah satu bunganya nih guys nah ya guys ini karena masih pagi hari guys jadi belum terlalu mekar ya masih pada kuncup ya Nah ini guys ini salah satu contoh bunga yang kemarin lupa diambil guys ya karena kami nih juga sama nih ya tapi ini nanti kita biarkan saja guys biar dia bisa jadi bibit ya bisa jadi buah jadi buahnya ini nanti akan ada biji di dalamnya dan nanti bisa kita jadikan bulan regenerasi ya guys Nah guys eh tanaman bunga telang ini sebelumnya seperti di awal sudah saya informasikan adalah eh pernah saya jadikan bahan masukan yang berhubungan dengan bunga telang waktu itu informasinya adalah dua bulan bunga telang kami sudah berbunga guys Nah ini adalah umur yang ke-3 bulan Nah kalau yang pernah melihat konten saya sebelumnya pasti tahu nih ya karena saya menanamnya dengan menggunakan apa nih menggunakan pot ya ada dua pot dan ada satu lagi guys yang sudah juga cukup banyak ya di bawahnya ini ini bibit-bibit yang juga eh kita tanam ya dengan menggunakan biji ya yang dari asal dari tanaman bunga telang ini juga guys nah cukup banyak ya ternyata bunganya ya Nah itu guys kita lihat ya bunganya cukup banyak dan mantap guys ya jadi pertumbuhannya subur dan memang harus rajin menyiram ya guys kalau memiliki tanaman ini kita harus rajin menyiramnya jangan dan kemudian siapkan rambatan ya atau para-para yang bisa membuat tanaman ini cepat berkembang guys nah satu lagi tipsnya ya guys bahwa tanaman ini kan merambat karena itu supaya percabangan cepat guys nah saya kasih tips ya guys ini seperti ini nih ya ini panjang nih guys tapi kalau mau kita buat dia bercabang dari bawah sebaiknya segera kita potong ya ini saya potong nih guys potong saja nah sehingga nanti kita memaksa apa kita memaksa eh sulurnya tadi ya batangnya itu untuk mengeluarkan cabang baru ya dan sehingga eh tanamannya lebih cepat apa lebih cepat berbunga ya nah ini guys ya yang belum belum terlalu lebat ya memang tapi saya kira sudah cukup lah tingginya para-para ini sekitar 1,5 meter tergantung bahan penopang yang kita miliki guys ya ini sampai bawah ada juga ada bunganya guys ya jangan lupa lihat nih ya tuh ada bunganya nih ya kemudian di sini ada juga nih kemudian di sini ada banyak ya bunganya Alhamdulillah kemudian ternyata di bagian di sini juga kalau kita perhatikan ya ini juga ada bunganya nih Oh ya nih ada juga bunganya nih ya Nah artinya memang tanaman ini cukup produktif ya untuk menghasilkan bunga-bunga bunga telang yang nanti bisa juga kita pakai ya guys untuk menambah semangat kita dalam menanam guys Oh ya guys yang pengen tahu tentang cara menanam bunga telang memperbanyak bunga telang merawat bunga telang sampai dengan mengolahnya guys silahkan ya mampir di konten kami sebelumnya ya yang berhubungan dengan tanaman bunga telang guys nah guys ini ya ini adalah bakal bunga untuk esok hari nih ya masih kecil sebesar kuku ya nanti dia akan besok-besok akan berkembangannya seperti ini guys yang di atas ini ya ini juga sama nih ya ini juga sama banyak sebetulnya guys kita bisa lihat bakal-bakal bunga memang kalau memiliki tanaman ini jadi lebih semangat guys karena manfaatnya banyak ya atau bagus untuk kesehatan nah ini ini sih bunganya ini ada yang bakal bunga nih guys kecil ya Nah sekarang kita coba ambil lagi guys ya ini ada nih nih yang panjang nih ya dapatkan kesehatan kuku guys ya terputuskan saja di sama seperti ini guys ini juga sama nih ada juga ya kita potong saja guys ini caranya secara praktis guys ya untuk membuat bunganya cepat banyak ya ini usahakan semua pucuknya semuanya bisa kita patahkan ya seperti ini ini juga ada nih nah guys ya belas ini juga ada kita patahkan semua guys ya sama juga dengan ini nih nah ini guys ambil paling ujung ya kita ambil paling ujung Alhamdulillah semoga bermanfaat guys ya informasi saya berikan tips untuk memperbanyak bunganya ya supaya bunga telang rajin berbunga tanaman ini rajin berbunga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mas to-strang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati facebook ini guys yang suka dengan konten kami silahkan like komen dan share ke sosial media kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan konten kami yang lain Terima kasih